Kami dari Gugus Tugas Pecepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan update penanganan COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama kami sampaikan tentang orang dalam pemantauan saat ini ada 1.385 bertambah 61 ODP dari kemarin. Kemudian pasien dalam pengawasan saat ini berjumlah 15 ada pengurangan dari 22 menjadi 15 PDP. Hal ini dapat dijelaskan ada PDP yang terkonfirmasi positif yaitu sebanyak 3 yang berasal dari Rumah Sakit Memulin yaitu 2 orang atau 2 pasien yang berasal dari Tanah Bumbu dan Kapuas kemudian dari Rumah Sakit Idaman 1. Yaitu dari Banjarbaru. Kemudian pasien dalam pengawasan berkurang menjadi 10. Kemudian juga terjadi penambahan PDP sebanyak 4. Yaitu Kota Baru, Batola, Tanah Bumbu dan Tapin. Kemudian kami informasikan pula saat ini pasien dalam pengawasan yang dirawat diantarnya di Rumah Sakit Umumulin sebanyak 4 pasien. Kemudian Rumah Sakit Muhammad Ansari Saleh 2, Rumah Sakit Asan Basri ada 3, Rumah Sakit Ratu Jaleha ada 2, Rumah Sakit Sultan Suryansah 1, Rumah Sakit Ciputra, Balangan dan Kota Baru. Kemudian kasus yang saat ini atau yang terkonfirmasi positif melalui pemeriksaan PCR berjumlah 114. Dan ini terjadi penambahan ada 7 kasus. Yaitu 97 kasus baik yang dirawat maupun yang disolasi mandiri atau karintina khusus ada 10 yang sembuh dan 7 meninggal. Kami informasikan penambahan 7 tersebut, 3 dari PDP yang tadi kami sebutkan yaitu 2 dari Rumah Sakit Ulin, kemudian 1 dari Rumah Sakit Idaman. Serta ada 4 hasil tracking yaitu dari Batola sebanyak 3 dan 1 dari Kabupaten Banjar. Dan semuanya ini dilakukan isolasi mandiri atau di karantina secara khusus. Sehingga saat ini yang dilakukan perawatan terhadap kasus yang terkonfirmasi positif ada sekitar 39 yang dilakukan perawatan di Rumah Sakit dan 58 kasus isolasi mandiri atau karantina khusus. Terima kasih telah menonton!